Dengan translasi AB, peta bayangan dari titik 2A tambah B, B-A adalah 4,1 Artinya, bayangannya membentuk 4,1 dan titik aslinya yaitu 2A tambah B, B-A Nah, cara mengerjakannya berarti yang ini nih, titik aslinya ini sebagai X Ini adalah sebagai Y ya Nah, X-nya ini yaitu 2A ditambah B, itu ditambahkan dengan translasinya yaitu ini Yang atas ya, kalau X ditambahkan dengan yang atasnya A Hasilnya memberikan hasil 4, diketahui soal katanya petanya adalah 4 disini Ini adalah X aksennya dan ini adalah Y aksennya Nah, 2A ditambah A, hasilnya adalah 3A ditambah B Itu sama dengan 4 Kita memiliki persamaan pertama ya Nah, kemudian yang Y-nya prosesnya sama B-A Jadi kita tulis B-A ditambahkan dengan B ya B disini adalah translasinya yang ini, yang bawahnya ini ya Jadi kita tambahkan B, memberikan hasilnya itu adalah Y aksen Dimana Y aksen ini adalah hasil bayangan di Y Yaitu nilainya 1 B ditambah B, 2B dikurangin A itu sama dengan 1 Nah, kita memiliki persamaan yang kedua Dari 2 persamaan ini, kita bisa mengerjakan dengan cara eliminasi atau substitusi Jadi kita tulis ulang, 3A ditambah B sama dengan 4 Dan 2B dikurangin A atau kita bisa buat min A ditambah 2B sama dengan 1 ya Jadi kita hanya mengubah posisinya aja, min A-nya ini di depan kita tulis Supaya dia rata sama disini, A sama A ya Nah, kita eliminasi, berarti kita misalkan hilangkan B-nya Berarti kalau dihilangkan B-nya, kita kalikan dengan 2 Ini kita kalikan dengan 1 ya Jadi, 3 dikali 2, yaitu 6A ditambah dengan 2B sama dengan 8 Ya, ini 4 kali 2, 8 Untuk yang ini, min A ditambah 2B sama dengan 1 Nah, kita kurangkan Jadi B-nya hilang ya Jadi, 2B dikurangkan dengan 2B hasilnya 0 ya 6A dikurang dengan min A Itu hasilnya menjadi 7A 8 dikurangkan dengan 1, yaitu 7 Berarti hasilnya A-nya adalah 1 7 bagi 7 Nah, untuk mencari B-nya Kita masukkan ke persamaan yang ada B-nya Misalkan persamaan yang pertama disini Jadi, 3A ditambah B itu sama dengan 4 3 dikalikan dengan 1 Ditambah B sama dengan 4 Karena kita sudah mendapatkan A-nya 1 Berarti dapat B-nya, nilainya adalah 1 ya 4 dikurangin 3 Nah, yang ditanya adalah nilai dari A ditambah 2B Berarti nilai dari A ditambah 2B Itu nilainya adalah 1 ditambah dengan 2 dikali 1 Hasilnya adalah 3 3 3 4